selamat pagi teman teman nganjuk sekarang hujan hujan terdengar suara keratap keratap teman teman pagi pagi sudah mendung sudah hujan alhamdulillah dan semoga teman teman di rumah juga sehat selalu bahagia selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhi dari segala marah bahaya segala macam musibah oke teman teman sekalian kali ini kali ini ada pedang di depan saya ini pedang bertangguh atau era pembuatan estimasi perkiraan jaman mataram islam abad ke 17 abad ke 17 abad ke 17 saya dapat pedang ini bersamaan dengan kudi kemarin yang saya review bersama kudi pedang ini menurut saya termasuk pedang yang cukup beraura ya bagi anda yang mungkin paham secara visual sudah dapat melihat beraura yang nama dapurnya pedang ini dinamakan suduk maru kenapa dinamakan pedang suduk maru karena melihat dari sejarahnya suduk itu artinya untuk tusuk jadi pedang ini berfokus kepada tajamnya ujung bilah teman teman seperti ini coba saya buka biar lebih jelas ya plastiknya saya buka jadi berfokus kepada sisi ujungnya karena dinamakan suduk itu memang prioritasnya adalah untuk penusukan teman teman jadi pedang ini untuk penusukan pedang ini sama dengan geris-geris yang lain sama dengan geris yaitu berbahan baku dari wasi aji yaitu meteorit sebagai pamornya dan bahan-bahan yang lain besi 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 terpilih juga kalau kita melihat dari sisi warangka teman teman ini bawaannya ini adalah kuningan kuningan lawas ya kuningan lawas dan ini adalah kayak kulit kayak ngaranya orang jauh orang ngera itu kalep kalep gue kayak bahasa indonesianya nyabah gak tau kulit-kulit gitu loh teman teman kulit sepatu gitu teman teman mungkin sih ini bukan asli bawahnya abad 17 bukan bisa jadi ini ya tahun-tahun kolonial ini kalau ininya kalepnya ini tahun-tahun kolonial gitu sampai bawah ini saya yang ngelilitin teman teman untuk untuk aksesoris lah untuk biar terlihat lebih mapan ini juga kuningan bawahnya ini seperti ada cantolannya teman teman ada cantolannya ke dinding itu biasanya kan dicantolkan ke dinding gitu ya nah ini untuk hiasan dan pada dedernya kayu 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 jati ini ada kuningannya juga oke coba ke bilah mari kita ukur panjangnya berapa panjangnya sekitar 34 panjang bilah ya sekitar 34 34 cm oke mari kita berbicara tentang masalah wilahnya wilahnya wilah sama bahannya dari wasi aci pada pamor ini adalah jenis pamor adek yang termasuk rekan pamor miring teman teman masuk tergolong pada pamor miring karena sudah melewati waktu yang cukup lama sehingga ada semacam pembiasan atau perubahan korosi pada sisi bilahnya namun jika melihat secara detail teman teman pedang pedang ini berpamor gajah gelar atau wengkon tiga kalau biasa menyebut adalah gajah gelar yang ada lima baris teman teman jadi ini satu dua ini dua ini tiga empat ini lima di sisi ini ini teman teman karena sudah cukup lama memang abad abad 17 lah berkira abad 17 akhir ketika itu matraf islam ada jika melihat dari teksturnya memang estimasinya tahun abad abad 17 teman teman itu era-era matraf islam yang memang sudut maru memang menjadi senjata prajurit di waktu itu tidak terlalu panjang tidak terlalu panjang ini memang saya kira untuk membuat ageman di orang-orang zaman dahulu teman teman kita melihat dari sisi isoteri dari pamor gajah gelar ini pamor gajah gelar ini termasuk motif gambaran pamor pada bilahnya geris itu gambarannya itu berjejar lima tadi sudah saya sebutkan lima dari segi teknik tergolong pamor miring ini teman teman ya dari segi teknik adalah pamor miring dari sisi isoteri filosofinya tidak setiap orang dapat merasa cocok bila memiliki pamor pamor seperti ini atau pamor gajah gelar seperti ini jadi termasuk pemiling pamor gajah gelar ini hampir sama dengan rupanya kayak janurusin a bit misalkan jadi pamor nya itu ngumpulnya di tengah menjulur menjulang ke atas namun ini ada lima baris dari sisi isoteri pemilih dan pamor ini termasuk untuk kewibawaan kewibawaan dan kekuasaan satu makna dari gajah itu memang sebuah logo kekuasaan sebuah makna daripada kekuasaan serta kewibawaan ketegasan seorang pemimpin pamor pamor seperti ini kita buka dulu ini apa vaksinnya seperti apa teman teman vaksinnya seperti apa kita buka ini vaksinnya teman teman utuh termasuk utuh sampai sini ini saya liriti ini biar ada ganjelan namun secara keseluruhan utuh dari sisi vaksin sampai ujung bilah oke terima kasih yang sudah menyimak wassalamualaikum wabarakatuh salam budaya